Bapak Ibu, Saudara-saudari, Sahabat Youtube dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 7 September 2023. Di hadapan kita ada pergerakan Red Komodo dalam uji cobanya hari ini setelah Perdana Menteri Cina Li Qiang menjajal satu hari sebelumnya. Ya, saat ini sedang berada di tikungan. Ya, sangat luar biasa. Red Komodo dalam uji cobanya hari ini. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Masuk TN11. Masuk TN11. Ya, sangat luar biasa. Indonesia Maju, Indonesia Jaya, Indonesia Sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Sahabat Youtube dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 7 September 2023. Saya berada di dekat Tunnel 11. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, seperti yang Bapak Ibu lihat dalam video ini. Ini adalah perlintasan utama dari stasiun kereta cepat Pada Larang ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, saat ini kita sedang menunggu uji coba red Komodo dari Halim ke Kerawang dan dari Kerawang ke Pada Larang. Dan dari Pada Larang ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Dan tentu saja sebelum ke Tegaluar melewati Tunnel 11 ini. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa baru sehari kemarin kereta cepat Jakarta-Bandung dijajal oleh Perdana Menteri Cina, Li Qiang. Dan menurut hasil jajal beliau, bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung layak untuk dioperasionalkan di Indonesia ke depan. Iya, sangat luar biasa. Leret Komodo muncul dari Tunnel 11. Sangat luar biasa, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya, saat ini sudah berada di sebelah Unjani. Ya, sangat luar biasa. Sudah berada di tikungan. Ya, berada di sebelah Unjani. Ya, melewati Unjani. Dan tentu saja meneruskan perjalanan ke Stasiun Kereta Cepat Tegaluar. Indonesia Maju, Indonesia Jaya, Indonesia Sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, komen, subscribe, and share. Terima kasih telah menonton!